Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambungan saya Pusaka Tosan Naji yang berlokasi di Tuban Jawa Timur Belum menonton lebih jauh dibantu like dulu subscribe ya sahabat-sahabatku Dan buat panjeningan sehat selalu dan banyak rezeki Ini masih keadaannya belum fit ya Masih pilek lagi umum lah Yang tak review itu sudah termahar ini sudah termahar ya dari saudara kita yang berada di Malaysia Ini orangnya orang Jawa Timur juga yang berlokasi sekarang saat ini di Malaysia semoga sehat selalu dan banyak rezeki Keris Kiai Sangklat Tundung Madiun Ya ini belum tarikh Tion yang sudah termahar ya Sudah termahar pusaka tersebut dengan dapurnya dapur keris Sangklat atau Kiai Sangklat Eranya era Tundung Madiun Nah rongkongnya ladrang kayu terbalu Kemarin sudah ketemu jodohnya Masih pastikan ya Masih pastikan Panjangnya 31 32 Tundung Madiun Tundung Madiun itu terkenal tuah dan filosofinya Dia lebih mengutamakan tuah daripada fisiknya Ini gonjolnya dua ya Ini cukup bagus lah Cukup keren kalau menurut saya Nah tak pastikan kamera ini Masih era Tundung Madiun Dapurnya dapur Kiai Sangklat dengan pamurnya wongkong isen ya Pamur perlindungan Ini nanti kalau karap lagi tiwarangin Ini kata-kata ya Panjang ini Gucunya Sangklat itu ada kaitannya Ada dari ceritanya itu Berkaitan dengan kancing sunang kali jogu Ngomong dapur Sangklat Sengkolo mencalat Jadi ini wong jowo sering ngomong Sangklat itu Sengkolo mencalat Sengkolonya pergi Jadi tuah dan filosofi keris Sangklat itu Memang menyimbolkan atau menanamkan pada pemiliknya mempunyai sifat dan karakter pemberani Dari dapur Kiai Sangklat itu jadi membangun karakter sifat dan karakter pada pemiliknya Memiliki sifat pemberani dan semangat dalam berjuang Pamur wongkong isen itu pamur perlindungan Sering-sering kita nemu Bahkan sering kita review Terkaitan dengan pamur wongkong isen itu pamur yang melampangkan proteksi diri atau perlindungan Jadi dapur Kiai Sangklat itu terciptanya sejarahnya Sebagai perwakilan rakyat jelata ketika tidak sejalan Ketika tidak sinkron pada rakyat di dalam Ini penjenengan kurang paham Nanti bisa baca-baca di artikel Banyak yang menceritakan sejarah dari keris Kanjeng Kiai Sangklat Banyak ceritanya Banyak sejarahnya Sehingga terciptanya keris Kanjeng Kiai Sangklat Kenapa? Karena sebagai perwakilan ya Perwakilan rakyat jelata yang mana tidak sinkron Atau tidak cocok pada abdi dalam negara Itu dari ceritanya Tapi ngomong tuah dia memiliki sifat dan karakter pemberani Dan semangat juang pada pemiliknya Jadi membangun karakter, membangun sifat pada pemilik keris tersebut Cukup jelas ya Tidak bisa lama-lama ini juga termahar masalahnya Nanti buat edukasi saja Masuk era Tundung Mediun Tundung Mediun itu terkenal dari segituah Dia mengutamakan tuah daripada fisiknya Tundung Mediun, terus Mageti Itu terkenal dari tuahnya ya Ini sementara yang saya tahu Kesana kesini Dari cerita A sampai B sampai C Kesana kesini Yang terkenal dari segituah dan filosofi itu dari Tundung Mediun Mageti Mageti itu sejarahnya Keres Pangeran Diponegoro Kalau tidak salah itu dibuat dari empu Mageti Kalau tidak salah dari cerita ke cerita Mageti satu Jadi masih ada kaitannya Mageti, Tundung Mediun, terus Mageti itu pecah-pecah Pecah apa namanya itu Banyak jantanya lah Itu terkenal dari tuahnya Filosofinya terkenal Kewisah cukup itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Dabur Kiayisangklat Kuluh 13 Dengan pamurnya Wongonisen Tanggunya Tundung Mediun Alhamdulillah Pada kesempatan malam hari ini Kemarin lah ini sudah Seminggu yang lalu Sudah termahar Ini tak review Biar nanti buat edukasi Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan Buat sahabat dan saudara kesemuanya Salam rayu dan salam budaya Dari saya Pusaka Tusan Aji Yang berlokasi di Badbeten Jawa Timur Akhirussalam Wabelaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh